Meski dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi kripto winter, namun peminat aset kripto di Indonesia masih belum luntur. Dari laporan terbaru Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BPPT, total jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 16,99 juta orang hingga Februari 2023. Jumlah tersebut bertambah sekitar 13 ribu orang dibandingkan di Januari 2023 lalu. Selain itu nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia juga meningkat sejak awal tahun 2023 yang mencapai 13,8 triliun rupiah yang tercatat di bulan Februari 2023. Jumlah tersebut meningkat 13,7 persen dibandingkan pada bulan Januari 2023 yang hanya sebesar 12,14 triliun rupiah. Selain itu masih menariknya pasar kripto Indonesia juga ditandai dengan hadirnya platform exchanger baru. Melihat perkembangan aset kripto di Indonesia yang sangat pesat, Sentrabit Wiwi Indonesia masuk ke dalam pasar tanah air dengan mengantongi izin dari BPPT tanggal 6 Februari 2023 sebagai calon pedagang aset fisik kripto. Komisaris utama dari Bitwiwi Robert James Bintaryu memastikan aspek keamanan sarana dan prasarana transaksi yang telah disiapkan guna memberikan perlindungan dan kemudahan dan serta kenyamanan bagi para nasabah. Selain itu pihaknya juga sudah bekerja dengan Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil sebagai syarat utama untuk menjalankan bisnis. Nantinya Bitwiwi akan beroperasi secara penuh kepada investor setelah Grand Launching yang ditargetkan berlangsung pada awal Mei 2023. Tadi Pak Didit sampaikan, betulnya per tanggal 6 Februari itu kami sudah sangat siap. Karena kalau tidak siap, Pak Tintang akan keluarkan berat. Jadi kalau ditanya kesiapan, kami sudah sangat siap. Mungkin teman-teman bisa lihat kantor ini. Mungkin dari sekian banyak calon pedagang aset kripto, kami termasuk yang sudah menyiapkan kantor dengan kondisi seperti ini. Ini baru dan kami beli sendiri. Jadi bukan sewa, tapi milik sendiri. Itu menunjukkan keseriusan kami dalam menjalankan fungsi sebagai pedagang aset kripto.